Hai selamat datang teman-teman kembali lagi di saluran video Henry kali ini Henry akan meneruskan video part 2 dari video pertama dari video pertama yaitu masih sama tentang emulator nintendo switch yang ada di Android pada versi atau pada part sebelumnya kita atau Henry disini sudah menjelaskan keempat emulator ini dari nx terus ada emmon switch ada juga yuzu dan terakhir emulator skyline dari keempat emulator ini sudah dijelaskan secara detail di video pertama Oke untuk yang video part 2 ini Henry akan langsung ke gameplaynya saja untuk cara pemasangan link undu dan lain sebagainya sudah ada di video part 1 Oke kita bisa langsung mulai aja karena di video kedua ini seperti yang disebutkan di video persatu akan henti coba dengan game yang ukuran agak besar yaitu untuk game yang saat ini yang dimainkan adalah CTR Nitro Wallet dengan ukuran game sekitar 5,7 GB pada video persatu Henry memainkan game Sonic Mania dengan ukuran 1,8 GB Oke kita langsung mulai kita buka nx emulator lebih dahulu kita buka emulator yang pertama teman-teman disini harus menghidupkan koneksi internet karena kalau tidak emulatornya bakal nggak bisa kebuka yaitu kadang suka ada notifikasi error kita langsung buka aja gamenya kita pilih touch control karena Henry menggunakan kontrol layar sentuh karena tidak ada gamepad game share mx2 maupun x3 jadi kita pilih yang touch control kita tunggu sedang membuka game ada iklan kita bisa skip dan kita tunggu sampai masuk ke gameplay dari game-nya hai 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 hai舞 hai 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 selamat menikmati 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 untuk penilaian saat ini karena untuk emulator yang pertama yaitu emulator NXS dia bisa menjalankan game ini dengan sama seperti Skyline sama-sama dengan grafis yang ngelag terus ke suara yang patah-patah dan juga kontrolnya yang gak karuan jadi untuk NXS dan Skyline ini cenderung hampir bersama dari segi gameplaynya yang sudah kita tes tapi ada kelebihan dari Skyline ini dia offline tidak perlu akun tidak perlu akun apapun terus kalau yang NXS ini dia harus online harus terbuka internet dan juga harus terregistrasi ke emulatornya jadi kita harus bikin akun terlebih dahulu jadi di sini untuk kemudahan dan juga penilaian terbaik untuk saat ini saat video ini dibuat yaitu Henry cenderung ke Skyline sama seperti video part 1 jadi Skyline ini masih versi yang terbaik untuk saat ini mungkin selebihnya mungkin kedepan-kedepannya emulator yang ketiga ini yaitu NXS switch terus damon dan juga Yuzu akan lebih baik lagi untuk kedepannya tapi untuk saat ini saat video ini ini dibuat Henry lebih lebih yang terbaik yaitu Skyline emulator disini Henry menggunakan versi yang terakhir pada saat video ini dibuat jadi untuk keempat emulator ini Henry menggunakan last versi atau versi yang terakhirnya mungkin untuk besok atau lusa dan seterusnya mungkin ada pembaruan dari keempat emulator ini dan nanti akan Henry lanjutkan video ini untuk part 3 nya dengan game yang lebih berat lagi teman-teman dari yang saat ini untuk saat ini emulator yang tidak bisa menjalankan game-game gerak yaitu damon dan juga Yuzu dia bisa berjalan cuman em nggak kuat pada saat hentri rekam layar jadi akan Henry rekam layar menggunakan HP lain Oke mungkin teman-teman yang menggunakan chipset Snapdragon dan juga tentu saja GPU nya yang Andreno teman-teman bisa coba di Yuzu versi berbayarnya yaitu yang warna kuning yang seperti Yuzu Go itu teman-teman bisa coba teman-teman bisa cek sendiri sepertinya dia akan berjalan di Yuzu yang berbayar karena ada pilihan custom driver dari GPU nya sudah Henry siapkan juga linknya di video part 1 untuk teman-teman yang menggunakan chipset me Snapdragon dengan GPU Andreno teman-teman bisa coba tapi di sini Henry menggunakan MediaTek dengan GPU rendernya itu Mali dia tidak bisa membuka permainannya dengan baik Oke mungkin hanya itu aja untuk video review kali ini dan untuk teman-teman yang pengen coba seperti biasa bisa cek di video part 1 dan ini adalah cuplikan dari emulator Damon Switch dan juga dari Yuzu menggunakan perekam layar yang di HP lain teman-teman bisa teman-teman simak untuk videonya ini untuk emulatornya itu Damon Switch game nya masih sama itu CR Nitro Voilet kita langsung buka dan kita tunggu sampai masuk ke gameplaynya mendidik selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati